haleluya shalom saudara yang dikasihi Tuhan selamat malam salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudara malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu yang selalu engkau tunjukkan dalam kehidupan kami Tuhan malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan berbicara kepada setiap kami berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan buat kami menangkap apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal engkau dengan benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah ya Tuhan kami siap mendengar haleluya amin saudara margita buka ya saya 42 ayat 3 tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar Nyalanya tidak akan dipadamkannya Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum Haleluya Saudara yang dikasihi Tuhan Di dalam menjalani hidup ini Kita tidak selalu merasa memiliki semangat dan antusias dalam menjalani hari-hari kita Ada saat dimana kita merasa begitu lelah Kita merasa tidak memiliki semangat Begitu lemah dan tidak berdaya Ketika saat-saat seperti itu terjadi dalam hidup kita Saudara Ingatlah jangan kita pergi kepada hal-hal duniawi Yang justru akan membuat pandangan kita tidak terarah kepada Tuhan Sebaliknya ingatlah selalu Saudaraku bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bahkan di saat kita merasa tidak berdaya dan lemah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Saudara Tuhan ada disana bersama-sama dengan kita Firmanya malam hari ini mengatakan Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya Terpujilah nama Tuhan Saudara di saat kita tidak berdaya Di saat kita merasa kita tidak memiliki semangat Kita lemah bahkan merasa frustasi Saudara Sesungguhnya Tuhan tidak sedang jauh dari kita Tuhan ada disana dan dia mau menunjukkan kasih setianya pada setiap kita yang memandang kepada dia Dan yang berharap kepadanya Yesaya 40 ayat 29 tertulis Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Haleluya Malam hari ini Saudara Adakah di antara Saudara yang merasa lelah Yang merasa lemah Tidak berdaya dan tidak memiliki semangat hari-hari ini Kalau itu engkau Saudara Saya mau mendorong Saudara Arahkanlah pandangan Saudara Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Padarilah Saudara Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Saudara Tuhan Yesus sesungguhnya selalu ada bersama-sama dengan Saudara Bahkan sekarang dimana Saudara ada Tuhan Yesus ada bersama dengan Saudara Dia mau memberi kekuatan yang baru Dia mau memberi semangat yang baru kepada setiap kita Yang memandang kepada dia Saudara yang berharap kepada dia Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang setia Yang memelihara setiap kita Anak-anak yang dikasihinya Orang-orang pilihannya Orang-orang yang telah ditepusnya Dengan darahnya yang mahal Dialah Tuhan Saudaraku yang memberi kekuatan Kepada yang lelah Dan yang menambah semangat kepada yang tiada Berdaya Terpujilah nama Tuhan Responi kebenaran ini Saudara Dengan kita berdoa Dan naikkan ucapan syukur kita kepadanya Untuk kekuatan baru Dan semangat yang baru yang diberikan Kepada setiap kita Mari kita berdoa Saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami Dengan kasih yang kekal Malam ini Tuhan Kami datang kepadamu Merendahkan hati di hadapan Syukur kami naikkan Untuk kasih setiamu Engkau yang selalu menyertai kami Engkau yang pelihara kami Di hari-hari yang berlalu dalam hidup kami Bukan karena hebat Bukan karena kuat kami Tuhan Melainkan semua Karena rohmu Karena kemurahanmu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Malam ini kami juga mengucap syukur Untuk firmanmu Yang baru saja kami dengar Firmanmu yang mengingatkan kami Tuhan Di saat kami tiada berdaya Ketika kami lemah Ketika kami lelah Engkau Tuhan Yang mau memberi kekuatan kepada kami Engkau Tuhan Yang mau menunjukkan kasih setiamu Memberi kami semangat yang baru dari Engkau Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau lihat anak-anakmu sekarang Tuhan Bahwa percaya dimana mereka ada Dimana mereka sekarang ada Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka Sebab firmanmu mengatakan Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami Tuhan Mi percaya firmanmu ya dan amin Dalam nama Yesus Tuhan Nama berdoa Bapak Untuk setiap anak-anakmu yang sedang lemah Yang sedang merasa tidak bersemangat hari-hari ini Yang merasa frustasi ya Tuhan Yang merasa lelah Tuhan alirkan kekuatan yang baru Tuhan beri semangat yang baru Mengalir damai sejahtera Mengalir sukacitamu yang berlimpah-limpah Kepada setiap pribadi yang memandang kepada Engkau malam hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Rauh kudus bekerja dengan ajaib Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberikan masa depan penuh pengharapan bagimu saudaraku Masa depan yang terang Tuhan sediakan Masa depan yang baik Tuhan sediakan bagimu saudaraku Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tetaplah semangat saudaraku Tetaplah taruh pengharapanmu kepada Tuhan Sebab dia Tuhan yang setia Yang pelihara kehidupanmu Yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan Engkau saudara Dalam nama Yesus Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Sampai juga berdoa Tuhan untuk setiap pribadi malam hari ini Yang sedang menghadapi masalah kesulitan kesesakan hari-hari ini Tuhan Tuhan nyatakan pertolonganmu dalam kehidupan mereka Tunjukkanlah kasih setiamu dengan ajaib ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sendiri Tuhan yang menyertai anak-anakmu Yang memegang tangan mereka dengan tangan kananmu yang perkasa Dan membawa setiap kami anak-anakmu Alami kemenangan yang Engkau sediakan Bagi setiap kami dalam nama Yesus Tuhan Yang menghadapi kelemahan tubuh sakit penyakit hari-hari ini Biarlah kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan Mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memperbarui kesehatanmu saudaraku Ada kesembuhan, ada kesehatan yang daripada Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Setiap sakit penyakit aku perintahkan pergi dan keluar dari setiap tubuh yang sakit Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Yesus Tuhan Diberkati pekerjaan anak-anakmu di dalam bisnis, usaha mereka, karir mereka Tuhan berkati keuangan mereka Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan Anak-anakmu, keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi Tuhan, Tuhan Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan Dalam nama Yesus Tuhan Mengalirlah penyediaan yang daripada Tuhan dengan ajaib Tuhan menyediakan tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak, terima kasih Sebentar kami istirahat tidur Tuhan Jaga dan pelihara lah kami Tuhan Kami tidur istirahat di dalam pemeliharaanmu yang sempurna Kami bangun besok pagi dengan semangat, kekuatan baru yang daripada Engkau Terpujilah namamu Tuhan Ini doa, ini permohonan kami Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Hanya di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Amin, amin, haleluya Saudara, kita sudah berdoa Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia Dia mau menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita, anak-anaknya Dia tidak meninggalkan kita, dia tidak jauh dari kita Dia ada bersama-sama dengan kita Dia mau memberi kekuatan kepada yang lelah Dia mau memberi semangat Menambah-nambahkan semangat kepada yang tiada berdaya Pandang kepada Tuhan kita, saudara Ucapkan syukur kepada dia Responi kebenaran ini Percaya dia baik, dia setia Haleluya Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat Damai sejahtera Bapak Melihara hati, pikiran setia kita Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Haleluya Selamat malam, selamat menikmati